Salam Target Bola Laga antara timnas Indonesia melawan Thailand tadi malam berair dengan kedudukan seri satu sama Hasil ini tentunya tidak terlalu mengembidikan bagi pecinta bola yang berharap timnas mampu mengalahkan Thailand di kandang sendiri Dan tidak itu saja hasil ini juga memperpanjang catatan bagi pelatih Sintayong belum mampu mengalahkan timnas Thailand selama ia melatih Di laga ini pelatih STY menggunakan formasi 4-4-2 sebagai juru gedor timnas Ada Witan dan Dendi, lini tengah diisi oleh Egi, Mark Lok, Rahmat Irianto, dan Yaakub Sayuri Untuk lini belakang dina kode oleh Fahrudin Arianto, Jody Ahmad, Asnawi, dan Pratama Arhan Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, timnas bermain efektif Walau sering diserang Thailand, permainan dinamis tampak terlihat terutama dari area lini tengah yang mampu meng-cover lini belakang dengan baik Hasilnya di babak pertama sekormasi imbang 0-0 Masuk di babak kedua, timnas Indonesia berinisiatif menyerang Dan hasilnya di menit 50, Mark Lok mencetak gol lewat pendangan penalti Pergantian pemain dilakukan pelatih Sintayong, Egi digantikan Saldir Ramdhani akibat Cidraf Witan digantikan Muhammad Rafli, dan Rahmat Irianto digantikan oleh Ricky Kambuaya Harapan timnas memenangkan laga kontra Thailand semakin besar Setelah pemain Thailand Sarawad di Metsir mendapat kartu merah Justru dengan hilangnya satu pemain, Thailand semakin kencar menyerang dan menguasai jalannya pertandingan Pergantian para pemain timnas terbilang tidak efektif Kambuaya, pengganti Rahmat Irianto tidak memperbaiki suasana Justru membuat lapangan tengah menjadi mudah dikuasai pemain Thailand Muhammad Rafli sebagai striker juga belum bisa memberikan kontribusi banyak Sandil Ramdhani di laga ini terlihat agak lama membawa bola Hingga sering kehilangan bola Hal ini justru membuat permainan terutama di lini tengah Sebagai teman yang imbang lapangan menjadi goyah Hingga Thailand mendominasi permainan dan mengurung timnas Hasilnya di menit 79, Yoyen mencetak gol balasan Dan akhirnya kedudukan menjadi skor satu sama So dengan hasil seri ini tentunya cukup merugikan bagi timnas Indonesia Yang menargetkan kemenangan Tapi apapun hasilnya kita tetap dukung timnas ya target lovers Semoga di laga-laga berikutnya timnas mampu bermain baik dan maksimal Yang terpenting dari semua ini timnas mampu meraih juara piala AFF 2022 Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan kalian sangat berhati buat kami Terima kasih